dua rokaat tahiyyatul masjid keesokan harinya bapak ibu yang tiang hormati beliau kembali masuk masjid tepatnya selesai sholat asar tepatnya selesai sholat asar antara asar dan maghrib beliau masuk masjid antara asar dan maghrib dan kita tahu antara asar dan maghrib merupakan salah satu waktu yang dilarang sholat ya ada tiga waktu yang kita diharamkan sholat diantaranya adalah selesai sholat asar sampai sebelum datangnya waktu maghrib diharamkan kita sholat nah beliau masuk masjid keesokan harinya selesai sholat asar lalu beliau pun sholat dua rokaat setelah beliau sholat beliau ditegur kenapa engkau sholat? gak boleh sholat kata beliau apa sebenarnya yang kalian inginkan kemarin saya masuk masjid saya langsung duduk kalian tegur sekarang saya masuk masjid saya sholat kalian juga tegur apa yang kalian inginkan? kata beliau demi Allah saya akan menuntut ilmu ini sampai kalian tidak lagi membodoh-bodohi saya maka beliau pun keluar menuntut ilmu agama sampai akhirnya beliau menjadi salah seorang imam salah seorang rujukan dalam ilmu agama ini yaitu jadi kita belajar ilmu agama ini sebagai pegangan kita supaya kita bisa menjalankan agama Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda rasul salallahu alaihi wasallam bapak ibu yang tiang hormati yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini adalah sebuah tema yang setiap manusia menginginkannya setiap manusia mencarinya ya terlepas itu laki ataupun perempuan kalau seandainya mereka ditanya apa yang mereka harapkan dalam hidup ini mereka pasti akan menjawab apa yang kita akan sampaikan ini yaitu tentang tiga kunci kebahagiaan semua kita ingin hidup bahagia orang yang kaya ingin hidup bahagia orang yang miskin pun demikian laki-laki ingin bahagia perempuan pun demikian orang yang sehat ingin bahagia orang yang sakit pun demikian semua kita menginginkan kebahagiaan namun terkadang cara kita mencari kebahagiaan itu berbeda-beda ada orang berusaha untuk mencari kebahagiaan melalui jalur harta faya subhanallah setelah ia menumpuk harta dan mendapatkan harta yang banyak ternyata dia bunuh diri kenapa tidak mendapatkan kebahagiaan dari sana ada orang mencari kebahagiaan melalui jalur jabatan ketika dia sudah berada di tingkatan jabatan yang paling tinggi ternyata dia tidak bahagia lalu sebenarnya apa kunci kebahagiaan yang hakiki itu ya mari kita dengarkan apa yang disebutkan oleh imam muhammad bin abdul wahab rahimahullah di dalam muqaddimah pendahuluan kitab beliau al-qwa'idul arba' kata beliau unwanus sa'adah kunci kebahagiaan itu salatatun iaitu tiga kunci kebahagiaan itu ada tiga yang insyaallah kalau antum miliki tiga kunci ini maka antum adalah orang yang paling berbahagia di dunia sebelum tentunya nanti di akhirat yang pertama kata beliau kita sebutkan secara singkat terlebih dahulu iza u'tiya syakara tanda kunci kebahagiaan yang pertama apabila ia diberikan ni'mat dia bersyukur apabila diberikan ni'mat dia bersyukur kemudian yang kedua apabila dia diberikan cobaan ujian dia bersabar dan yang ketiga apabila dia jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat dia segera beristighfar nah ini tiga kunci kebahagiaan jemaah sekalian bapak ibu yang tiang hormati yang pertama apabila ia diberikan ni'mat dia bersyukur apabila diberikan ni'mat dia bersyukur yang pertama yang ingin kita bicarakan tentang ni'mat itu sendiri perlu diperhatikan ni'mat itu tidak hanya terbatas pada harta ni'mat tidak terbatas pada kendaraan yang baru ni'mat tidak terbatas pada uang ni'mat Allah itu sangat banyak namun secara umum ni'mat Allah itu dibagi dua secara umum ni'mat Allah itu dibagi dua yang pertama ada yang disebut dengan ni'matun zahirah ni'mat yang tampak yang kasat mata yang terlihat oleh mata seperti uang kemudian jabatan itu termasuk ni'mat bagi sebagian orang kemudian juga harta kemudian rumah yang mewah semuanya ini adalah ni'mat yang tampak kemudian yang kedua ni'matun baltinah ni'mat yang tidak tampak ni'mat yang tidak tampak dan kaidahnya rumusnya bapak ibu yang tiang hormati biasanya ni'mat yang tidak tampak sebenarnya jauh lebih bernilai di sisi Allah daripada ni'mat yang tampak sebenarnya ni'mat yang tidak tampak yang tidak terlihat itu lebih berharga di sisi Allah daripada ni'mat yang terlihat mana contohnya ni'mat yang tidak tampak iman iman contohnya adalah Islam contohnya adalah hidayah bisa menjalankan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. demi Allah kalau seandainya Allah s.w.t tidak memberikan kepada antum ni'mat yang tampak Allah tidak berikan kepada antum harta Allah tidak berikan kepada antum kendaraan Allah tidak berikan kepada antum uang tetapi Allah berikan kepada antum ni'mat yang tidak tampak Allah berikan iman Islam sunnah maka antum lebih berbahagia daripada orang-orang tersebut antumlah orang yang paling beruntung ya jadi itu kaedahnya itu rumusnya ni'mat yang tidak tampak itu biasanya lebih bernilai di sisi Allah daripada ni'mat yang tampak namun sayangnya kita sebagai manusia kita selalu memandang ni'mat itu adalah yang tampak saja ada pun ni'mat iman yang Allah berikan jarang kita mengucapkan syukur kepada Allah ni'mat Islam yang Allah berikan jarang kita syukuri ni'mat hidayah yang Allah berikan jarang kita syukuri begitu pula ni'mat yang tampak pun sebagiannya saja yang kita syukuri bahkan yang kita pandang sebagai ni'mat sebagiannya subhanallah bapak ibu yang hormati disebutkan oleh para ulema diantara ni'mat besar yang jarang kita syukuri adalah sebagian orang itu rutin setiap pagi yaitu setoran setoran alam buang air besar buang air kecil ini ni'mat luar biasa ni'mat luar biasa makanya dikatakan oleh Syabdur Razak apa yang kita baca kalau keluar dari toilet setelah kita buang air besar buang air kecil apa yang kita baca gufranaka ya Allah aku memohon ampunanmu itu yang kita baca kalau keluar dari toilet kalau masuk toilet apa yang kita baca nanti sebentar lagi sertifikasi kalau masuk toilet Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuth dari syaitan laki-laki wal khabaith dan syaitan perempuan ya sebagai faidah sebelum kita melanjutkan pembahasan kita doa masuk toilet ini menunjukkan bahwasannya yang pertama syaitan itu memiliki jenis kelamin juga sama seperti manusia ada laki-laki ada perempuan ya kemudian yang kedua toilet atau WC itu adalah markasnya syaitan sarangnya syaitan oleh karena itu tidak patut bagi seorang muslim laki-laki dan muslimah perempuan itu ngelamun dalam toilet ya sebagian orang subhanallah dijadikan toilet itu sebagai tempat yang luar biasa padahal gak ada kerjaan dalam toilet cuma ngelamun saja ya antum sedang memasukkan diri antum ke dalam sarang musuh sarang syaitan saya pernah melihat cuplikan video salah seorang ya ulama kita yaitu syait Wahid bin Abdul Salambali ya beliau salah satu penulis kitab yang sangat terkenal sekali yaitu tentang bagaimana menjaga diri dari gangguan jin beliau di interview di wawancara ya tentang pengalaman beliau di dalam merukiah orang yang kerasukan jin kata beliau saya pernah merukiah ya seorang yang dia dirasuki oleh jin kemudian terjadi dialog antara saya dengan jinnya kemudian saya tanya wahai jin kenapa engkau memasuki dia setelah diketahui ternyata jinnya itu jin muslim bukankah seorang muslim dilarang untuk mengganggu muslim yang lain dia katakan betul tapi saya memasukinya merasukinya karena setiap kali dia masuk toilet gak pernah baca doa ini ya ditambah lagi dalam toilet ngelamun ini diperhatikan jadi ketika masuk toilet Allahumma inni a'udhu bika minal khubuti wal khaba'ith nanti ketika keluar dari toilet yang kita baca gufranaka ya Allah aku memohon ampunanmu ini yang menjadi poin kita Syahabdil Razak bin Abdul Muhsin Abad al-Badr salah seorang ulama kita masih hidup saat ini beliau mengatakan apa hubungan antara kita baru buang air besar buang air kecil dengan mohon ampun apa hubungannya kita kan masuk toilet kemudian buang air besar buang air kecil ketika keluar dari toilet kenapa kita mengatakan gufranaka ya Allah aku memohon ampunanmu apa hubungannya ada banyak pendapat di kalangan para ulama diantara ulama mengatakan hubungannya adalah ya Allah aku memohon ampunanmu karena ketika aku berada di dalam toilet aku berhenti berdikir kepadamu karena kita tahu di dalam toilet tidak boleh menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala tapi pendapat ini lemah kenapa karena dhikir itu bukan hanya dengan lisan tetapi bisa dengan hati kalau memang di dalam toilet kita tidak boleh menyebut nama Allah berdikir dengan lisan tidak boleh kita mengatakan Alhamdulillah Allahu Akbar La ilai Allah dengan lisan tidak boleh kita masih bisa berdikir dengan hati oleh karena itu pendapat ini lemah Wallahu alam pendapat yang lebih kuat dikatakan oleh Syabdur Razak adalah ketika kita keluar toilet kemudian mengatakan Ya Allah aku memohon ampunanmu atas kurangnya syukurku terhadap ni'mat yang baru saja engkau berikan yaitu buang air besar buang air kecil Antum sebagai dokter kemudian sebagai perawat juga lebih paham tentang bagaimana menderitanya seseorang yang hanya bisa makan minum tetapi tidak bisa mengeluarkannya bagaimana menderitanya dia ya harus ditangani dengan serius dia terus makan dia terus minum tetapi tidak bisa dia keluarkan ini luar biasa musibah besar sampai disebutkan oleh para ulama tentang kisah salah seorang raja seorang raja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa dia Alhamdulillah nya raja ini dia tidak terlena dengan kekuasaannya buktinya adalah dia sering mengundang para ulama untuk memberikan nasihat kepada dirinya suatu hari ada seorang ulama mengatakan kepada dia wahai raja dengan segala kekuasaan yang engkau miliki ini seandainya suatu ketika Allah memberikanmu satu penyakit gara-gara satu penyakit itu engkau tidak bisa makan engkau luar biasa kaya tapi gak bisa makan ada orang seperti ini saya punya teman di Malaysia beliau orang yang sangat kaya sekali kekayaannya sangat subhanallah luar biasa namun rezeki kita lebih banyak daripada dia bisa saya katakan seperti itu kenapa beliau ya suami istri diberikan penyakit dilambung oleh Allah sehingga usus beliau harus dipotong yang tersisa dari usus beliau itu hanya sebesar satu ruas ibu jari ini satu ruas ibu jari ini kalau beliau minum setengah gelas saja beliau sudah kenyang ya subhanallah saat itu kita sedang makan di restoran beliau disuguhkan makanan yang banyak beliau hanya bisa memandang saja saya katakan pak antum ikut makan kata dia saya ingin sekali saya ingin sekali ikut makan tapi gak bisa sudah kenyang subhanallah rizki kita lebih banyak kita yang gajinya mungkin hanya 200 ribu dalam ini makannya sampai tiga piring dia gak bisa makan luar biasa ulama tersebut mengatakan wahai raja dengan kekayaan yang engkau miliki ini seandainya Allah berikan kepadamu satu penyakit gara-gara penyakit itu engkau tidak bisa makan apakah engkau mau menyerahkan setengah dari kerajaanmu untuk berobat yang penting engkau bisa makan setengah kerajaanmu kata raja tersebut Allah demi Allah setengah dari kerajaanku aku akan keluarkan untuk berobat yang penting aku bisa makan yang penting aku bisa minum ulama tersebut mengatakan Alhamdulillah anggaplah sekarang penyakit antum itu sudah hilang antum sekarang sudah bisa makan sudah bisa minum tetapi kerajaan antum tinggal setengah setelah bisa makan setelah bisa minum Allah berikan penyakit baru antum tidak bisa mengeluarkan apa yang antum makan dan minum gak bisa buang kotoran gak bisa BAB buang air kecil juga gak bisa setelah bisa makan setelah bisa minum mau tidak engkau lepaskan sisa dari setengah kerajaanmu untuk berobat yang penting engkau bisa mengeluarkan kotoran kata dia wallahi demi Allah aku akan lepaskan setengah dari sisa kerajaanku ini untuk berobat yang penting aku bisa mengeluarkan apa yang telah aku makan perhatikan apa ucapan ulama tersebut subhanallah wai raja ternyata kekuasaanmu yang luas yang engkau banggakan ini nilainya hanyalah seperti satu suap nasi kemudian kotoran yang jarang kita syukuri yang jarang kita syukuri berapa kali Allah berikan kita ni'mat ini tanpa harus kita bayar tanpa harus kita operasi dan seterusnya setiap pagi bahkan ada sebagian orang setiap pagi ia bisa mendapatkan ni'mat tersebut jadi ni'mat Allah itu sangat banyak sekali yang harus kita syukuri jadi jangan sampai kita memiliki pandangan yang picik yang hanya memandang bahwasannya ni'mat Allah itu terbatas pada harta terbatas pada jabatan dan yang lainnya jadi diantara tanda orang yang bahagia apabila diberikan ni'mat dia bersyukur kemudian jamaah sekalian dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah syukur itu memiliki tiga rukun dan kita tidak akan pernah sampai pada derajat syukur sampai kita mengumpulkan tiga rukun ini ketika antum mendapatkan ni'mat antum ucapkan Alhamdulillah 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 sampai berbusa lisan antum mengatakan Alhamdulillah apakah antum sudah dikatakan syukur belum sampai terkumpul tiga syarat tiga rukun baru kita dikatakan bersyukur yang pertama harus kita bersyukur dengan hati itu yang pertama bersyukur dengan hati yaitu dengan cara meyakini semua ni'mat yang kita dapatkan semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala diperhatikan Bapak Ibu yang tiang hormati ni'mat ini bukan tentang kecerdasan bukan ni'mat ini bukan tentang ijazah bukan berapa banyak orang mohon maaf dia sudah mendapatkan gelar S1 bahkan S2 akan tapi pengangguran gak dapat pekerjaan jadi rizki ni'mat ini bukan tentang kecerdasan ijazah bukan ada orang beberapa orang yang kita kenal bahkan saya sempat ngobrol dengan salah satu orang yang bisa kita katakan miliarder orang yang sangat kaya sekali saya tanya beliau gak tamat SD sampai beliau itu kalau dimintai tanda tangan itu gak bisa tanda tangan sekedar tanda tangan gak bisa bagaimana cara dia untuk apa namanya untuk dokumen-dokumen penting setempel saja atau jempol cap jempol kalau tanda tangan gak bisa namun kekayaannya luar biasa jadi ni'mat yang Allah berikan itu tidak berkaitan dengan masalah usaha tidak berkaitan dengan masalah kecerdasan betul usaha merupakan salah satu sebab kita mendapatkan ni'mat akan tetapi jangan kita gantungkan ni'mat itu pada usaha kita jangan sampai kita menjadi korun-korun kecil karena korun yang terbesar pernah hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam ketika dia kaya kemudian disuruh mengeluarkan zakat untuk melihat apa yang dia ucapkan yang Allah ceritakan dalam surah Al-Qasas innama utituhu ala ilmin indi saya kaya karena saya cerdas ini lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya kaya karena saya cerdas kata dia jadi orang yang bersyukur yang pertama adalah dia bersyukur dengan hatinya dengan meyakini semua ni'mat yang ia dapatkan semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang banting tulang dari pagi dia keluar sampai petang baru dia pulang bahkan sampai tengah malam baru dia pulang terkadang yang dia dapatkan hanya 10 ribu 20 ribu sedangkan orang duduk-duduk di rumahnya datang dokumen penting dia tanda tangan sekedar tanda tangan 100 juta 200 juta ini semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah kita gantungkan kepada usaha kita bahkan kata para ulama siapa yang mengatakan ni'mat ini saya mendapatkan ini karena saya cerdas saya mendapatkan ini karena saya rajin bekerja dia telah jatuh dalam kesyirikan dia telah jatuh dalam kesyirikan nah ini dia rukun syukur yang pertama syukur dengan hati kemudian rukun syukur yang kedua asyukru bin lisan syukur dengan lisan dengan cara memuji Allah ketika kita mendapatkan ni'mat dan Bapak Ibu yang tiang hormati ucapan pujian kepada Allah yang sering kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah namun ada ucapan syukur atau ucapan pujian yang paling sempurna yang saya rasa pernah saya sampaikan kurang mudahan Bapak Ibu telah hafalkan yaitu Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Imam Ibn Majah apabila mendapatkan ni'mat maka beliau mengucapkan Alhamdulillah 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 segala puji bagi Allah Alhamdulillah 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 kalau Allah berikan kesehatan kepada Antum Antum gunakan untuk beribadah kepada Allah Allah berikan harta kepada Antum Antum gunakan untuk sodakah atau kalau yang belum misalnya melakukan haji lakukan haji yang belum umrah lakukan umrah itu diantara cara kita bersyukur dan ini yang paling berat dan sekali lagi kita tidak dikatakan syukur sampai terkumpul tiga rukun syukur yang tiga ini yang pertama apa tadi bersyukur dengan apa dengan hati dengan cara meyakini semua ni'mat itu datang dari Allah yang kedua bersyukur dengan lisan yaitu dengan cara memuji Allah setiap kali kita mendapatkan ni'mat kemudian yang ketiga bersyukur dengan anggota badan bersyukur dengan anggota badan yaitu dengan cara menggunakan setiap ni'mat yang Allah berikan untuk mengabdikan diri kepada Allah seandainya ketika antum diberikan ni'mat oleh Allah antum meyakini bahwasannya ni'mat itu datang dari Allah antum yakin dengan seyakin-yakinnya berarti rukun syukur yang pertama telah terwujud kemudian antum terus mengatakan Alhamdulillah 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 tapi ternyata ni'mat itu antum gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah tubuh yang Allah berikan antum gunakan bermaksiat harta yang Allah berikan antum gunakan untuk membeli hal-hal yang haram misalnya maka antum belum dikatakan sebagai hamba yang bersyukur belum sampai terkumpul tiga rukun ini jadi itu dia kunci kebahagiaan yang pertama iza u'tiya syakara apabila diberikan ni'mat dia bersyukur taib kunci kebahagiaan yang kedua wa iza betulia sabara apabila diberikan cobaan maka dia bersabar apabila diberikan cobaan dia bersabar jemaah sekalian bapak ibu yang tiang hormati kita semua sudah paham bahwasannya hidup ini tidak lepas dari dua yang pertama ni'mat yang harus kita syukuri dan yang kedua adalah cobaan yang harus kita bersabar di dalam menghadapinya dan ada berapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan masalah sabar yang pertama bahwasannya setiap kita yang hidup ini tidak akan pernah lepas dari cobaan tidak akan pernah lepas dari cobaan sehingga mau tidak mau kita harus hadapi cobaan tersebut dengan cara bersabar lalu bagaimana supaya bisa tumbuh rasa sabar dikatakan oleh para ulama adalah ada berapa hal yang pertama dengan melihat bahwasannya ada orang-orang yang lebih besar cobaannya daripada kita padahal iman mereka lebih besar daripada kita ada orang-orang yang cobaan yang mereka dapatkan lebih besar daripada kita padahal mereka lebih soleh dan lebih bertakwal daripada kita karena memang rumusnya seperti itu semakin orang tinggi imannya semakin orang tinggi ketakwaannya maka semakin besar cobaannya oleh karena itu siapa manusia yang paling besar ujiannya para nabi dan para rasul nabi s.a.w. bersabda dalam hadith riwayat imam tirmidi ibnu maja nasai dan yang lainnya dengan sanat yang suhi manusia yang paling keras cobaannya adalah para nabi kenapa karena mereka paling besar iman dan ketakwaannya nabi kita nabi muhammad s.a.w. kalau beliau demam demam beliau itu dua kali lipat dari demamnya manusia biasa disebutkan dalam hadith riwayat bukhari muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika dia menjenguk nabi s.a.w. yang sedang demam kemudian dia pegang kepala nabi s.a.w. kata dia ya rasulullah inna katu'aku wa'kan syadida wah ya rasulullah kok demam antum sangat luar biasa kata nabi s.a.w. bala betul inni u'aku kama yu'akur rajulani minkum sesungguhnya saya kalau demam demam saya itu dua kali lipat dari demam manusia biasa diantara kalian kenapa karena iman beliau itu lebih besar daripada kita jadi ada orang-orang yang lebih besar cobaannya daripada kita sering saya sampaikan mohon maaf terutama kepada ibu-ibu misalnya kalau seandainya ketika suami anda pulang kemudian membawa napkah yang sedikit biasanya misalnya dengan uang yang dibawa oleh suami bisa makan enak beli ayam kemudian beli lauk yang enak tiba-tiba pada suatu hari suami anda pulang yang hanya bisa digunakan untuk uangnya tersebut untuk membeli lauk hanya bisa tempe tahu dan yang lainnya maka ingat bahwasannya kehidupan keluarga nabi alaih salatu wassalam jauh lebih sederhana daripada itu Aisyah radiyallahu ta'ala pernah mengatakan dalam riwayat bukhari muslim dia mengatakan kepada keponakan yang bernama urwah saya pernah hidup bersama nabi alaih salatu wassalam dua bulan kami tidak pernah memasak apapun kenapa? karena tidak ada yang dimasak tidak ada yang dimasak dua bulan untuk bisa bayangkan dua bulan tidak pernah ada api yang menyala karena memang tidak ada yang dimasak kata urwah apa yang kau makan kemudian wahai bibikku untuk menyambung hidupmu apa? kata dia yang kami makan itu hanyalah kurma saja meskipun kurma itu makanan yang baik tetapi kalau dua bulan itu terus subhanallah bosan kita kemudian minumnya itu hanya air zam-zam saja itu terus yang dikonsumsi selama dua bulan kemudian kalau seandainya ini kalau seandainya lauknya kurang enak kalau seandainya lebih parah lagi dalam satu hari antum itu makannya hanya satu kali misalnya maka ingat dalam hadis yang lain yang diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas riwayat bukhari muslim Sa'ad bin Abi Waqas mengatakan pernah dalam satu perjalanan saya bersama nabi tujuh orang kami saat itu kami tidak menemukan makanan apapun kecuali warokul habalah warok itu artinya daun habalah itu adalah sebuah pohon yang daunnya itu sangat pahit hanya itu makanan yang kami konsumsi tiga hari tiga malam kami makan itu sampai kata Sa'ad bin Abi Waqas ketika saya buang kotoran begitu pula sahabat yang lain buang kotoran termasuk nabi alaih salatu wassalam buang kotoran kotoran beliau itu kama tada'ushah persis seperti kotoran kambing karena yang dimakan apa? daun demi Allah kalau seandainya ada orang yang paling berhak hidup bahagia atau hidup mewah makan mewah beliau adalah Rasul alaih salatu wassalam manusia yang paling mulia namun untuk melihat kotorannya itu persis seperti kotoran kambing kenapa? karena ujian yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau bahkan dalam hadis lain yang dilihatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah kasus tentang perang khandak ya perang parit apa kata Jabir bin Abdullah? ketika kami menggali parit sebagai benteng pertahanan kota Madinah yang akan diserang oleh orang-orang dari luar Islam maka ketika kami menggali parit kami menemukan sebuah batu yang tidak bisa kami hancurkan kami datang kepada Nabi ya Rasulullah sepertinya proyek penggalian parit ini harus kita tunda dulu kenapa? ada batu besar yang menghalangi kita kata Nabi alaih salatu wassalam saya akan turun saya akan turun tangan kemudian Nabi mengambil mi'wal seperti linggis kemudian beliau angkat tangan beliau untuk menghancurkan batu tersebut kata Jabir bin Abdullah demi Allah ketika Nabi mengangkat tangan beliau pakaian beliau tersingkap dan saya melihat tiga buah batu diikat di perut Nabi untuk mengganjar rasa lapar beliau tiga buah batu kata Jabir langsung saya pulang ke rumah saya tanya istri saya ya apakah kita ada apa namanya simpanan makanan istrinya mengatakan ada beberapa apa namanya beberapa bungkus tepung kemudian ada seekor anak kambing kata dia sembelih anak kambing tersebut kemudian bikin makanan karena saya melihat Nabi AS dia mengganjal perutnya saking laparnya beliau jadi ujian yang luar biasa kita ingat seperti ini bahwasannya bukan kita orang yang paling besar ujiannya ada salah satu kisah juga disebutkan oleh para ulama salah seorang ulama dia sedang apa namanya musafir ke negeri Mesir kemudian bertepatan dengan hari raya pada saat itu hari raya idul fitri kemudian setelah selesai solat idul fitri orang pulang ke rumah masing-masing untuk makan masakan yang mereka buat kecuali ulama ini karena dia merantung dia tidak punya siapa-siapa di negeri Mesir yang dia miliki pada saat itu pada hari raya idul fitri yang dia miliki hanya segenggam kacang yang kacang yang masih ada kulitnya yang dia letakkan di dalam kantungnya maka dia berkata di dalam hatinya siapa orang yang lebih menderita daripada saya pada hari ketika orang berbahagia pada hari ketika orang enak makan makanan ketika orang senang makan makanan yang enak tiba-tiba saya hanya memiliki makanan beberapa butir kacang sambil dia meratapi nasibnya lalu dia pun pergi ke sungai Nil lalu dia duduk di pinggir sungai Nil karena sungai Nil itu agak tinggi tempatnya dia duduk kemudian dia mulai mengeluarkan kacang yang dia miliki di dalam kantongnya dia kupas kacang tersebut dia makan isinya kemudian dia buang kulitnya ke bawah sambil dia menatap ke depan merenungi nasibnya meratapi nasibnya dia makan terus akhirnya habis kacang yang dia miliki baru setelah habis kacang itu dia makan dia melihat ke bawah ternyata di bawahnya ada seorang laki-laki yang sedang memungut kulit kacang itu kemudian memakannya subhanallah apa kata dia alhamdulillah segala puji bagi Allah ternyata Allah masih memberikan kepada saya kesempatan untuk memakan isinya ketika ada orang di bawah saya memakan kulitnya jadi ini diperhatikan jamaah sekalian jangan sampai kita senantiasa meratapi nasib yang Allah berikan kepada kita selalu bersyukur itu dia cara bersabar yang pertamanya itu dengan melihat bahwasannya bukan hanya kita orang yang apa namanya paling besar ujiannya kemudian cara bersabar yang kedua dikatakan oleh para ulama yaitu dengan kita mengingat terkadang ketika Allah memberikan ujian kepada kita dan kita melihat ada orang lain yang Allah berikan ni'mat bisa jadi orang lain yang Allah berikan ni'mat itu Allah berikan kepadanya ujian yang lebih besar yang kita tidak tahu ujian yang lebih besar daripada ujian kita tetapi kita tidak tahu kita hanya mengetahui dia diberikan ni'mat suatu contoh contoh nyata ada salah seorang ya pembisnis di Jakarta pendapatan dia setiap bulan itu ya anda tahu berapa pendapatan setiap bulan 5 miliar setiap bulan itu 5 miliar ini salah seorang jamaah dan itu semuanya insya Allah bisa dipastikan yang 5 miliar itu dari apa namanya cara yang halal tidak ada yang haram jadi cara yang halal tidak ada yang haram karena dia punya bisnis yang sangat banyak sekali setiap bulan 5 miliar berarti satu harinya berapa ratus juta itu pada suatu hari dia datang ke pengajian salah seorang ustad kita ustad Ahlusun selesai pengajian apa kata dia kepada ustad tersebut ustad saya sangat menderita sekali padahal saya ini ni'mat yang Allah berikan kepada saya itu setiap bulan pendapatan saya 5 miliar namun ada satu musibah yang Allah berikan kepada saya yang mungkin orang tidak tahu apa itu saya setiap malam gak pernah bisa tidur gak pernah bisa tidur kecuali saya minum pil obat tidur itu pil tidur baru saya bisa tidur gak pernah saya bisa tidur kata dia subhanallah sedangkan kita yang mungkin gajinya hanya 500 dalam satu bulan gempa pun gak bangun-bangun kita ada sebagian seperti itu sedang tidur gempa gak bangun-bangun baru paginya dia dapat cerita tadi malam gempa 5, ini kok saya gak ini kenapa karena saking nyenyaknya dia tidur subhanallah ada orang bahkan saking nyenyaknya meskipun itu musibah saking nyenyaknya subuh pun kelolosan ini orang 5 miliar gak bisa tidur untuk melihat untuk melihat tidur itu ni'mat luar biasa yang Allah berikan sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran di antara tanda kebesaran Allah itu wa min ayatihi di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah menjadikan kalian tidur di malam hari kenapa? karena tidak semua orang bisa tidur tidak semua orang tanda kebesaran Allah ini ni'mat luar biasa jadi mungkin kalau kita hanya melihat dia diberikan ni'mat 5 miliar setiap bulan kita tidak akan bisa bersyukur gak akan bisa kita bersyukur tapi kalau kita tahu ada musibah besar dibalik itu dia gak bisa tidur ya kita akan katakan Alhamdulillah saya meskipun 1 juta setiap bulan tapi saya bisa tidur setiap malam kita akan bersyukur kepada Allah dan kita akan bersabar atas ujian ni'mat yang sedikit yang Allah berikan kepada kita jadi ini dia jamaah sekalian Bapak Ibu yang tidak hormati kunci kebahagiaan yang kedua sebagaimana kita bersyukur atas ni'mat yang Allah berikan bersabarlah atas ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang terakhir adalah wa'idha adnaba istagfara dan apabila dia melakukan dosa dia segera beristighfar dan tidak ada siapapun diantara kita yang tidak jatuh dalam perbuatan dosa semua kita pernah jatuh dalam perbuatan dosa karena Nabi SAW mengatakan kullu bani adam khatta setiap anak manusia itu pernah jatuh dalam perbuatan salah semua kita oleh karena itu senantiasa kita beristighfar apa arti istighfar? apa arti istighfar? istighfar bahasa Indonesia apa istighfar itu? kalau diterjemahkan biasanya mohon ampun mohon ampun kepada Allah itu makna yang kurang istighfar itu ada dua maknanya yang pertama kita mohon ampun kita mohon supaya Allah mengampuni dosa kita yang kedua makna istighfar itu kita mohon supaya Allah menutupi dosa kita dari pandangan manusia bukan hanya diampuni tetapi ditutupi karena jamaah sekalian Bapak Ibu yang tiang hormati kita dimuliakan oleh orang bukan karena banyaknya amal soleh yang kita lakukan bukan kita dimuliakan dihormati oleh orang bukan karena banyaknya kebaikan yang kita lakukan bukan tetapi kita dihormati dimuliakan oleh orang karena Allah menutup aib kita dari pandangan mereka karena mereka tidak tahu aib kita ya seandainya kita rajin solat tahajud kemudian kita rajin bersodakoh kita rajin melakukan solat sunnah kita rajin puasa puasa sunnah tetapi ada aib kita dosa kita yang Allah tampakkan dihadapan orang tabiat manusia mereka lebih fokus kepada kesalahan kita daripada kebaikan kita itu tabiat manusia oleh karena itu Imam Ahmad Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i yang beliau menghafalkan satu juta hadith menghafalkan satu juta hadith beliau pernah dipuji oleh seseorang wahai imam anda adalah orang begini orang begini apa jawaban beliau seandainya engkau mengetahui dosa yang Allah tutupkan untukku engkau tidak akan memujiku justru engkau akan melemparkan tanah di atas kepala seandainya engkau tahu dosaku kata dia jadi itu kita dipuji dihormati oleh orang bukan karena kebaikan kita namun Allah tutupi aib-aib kita dosa-dosa kita dari pandangan manusia dan itulah dia makna istighfar istighfar itu kita mohon supaya dosa kita diampuni oleh Allah dan kita juga mohon supaya dosa kita itu ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan perlu diperhatikan apabila Allah menutupi dosa kita di dunia itu pertanda Allah akan mengampuninya nanti pada hari kiamat makanya jangan untuk minta ya Allah ampuni dosa saya ampuni dosa saya dan tutupi dosa saya juga di dunia supaya nanti pada hari kiamat Allah mengampuninya karena Nabi SAW mengatakan tidaklah Allah menutupi dosa seorang hamba di dunia kecuali itu pertanda Allah akan mengampuninya nanti pada hari kiamat tapi itu dia saya maaf sekalian Bapak Ibu yang tiang hormati secara singkat tentang tiga kunci kebahagiaan yang mudah-mudahan ada pada diri kita karena semua kita mencari kebahagiaan yang pertama kunci kebahagiaan itu apa apabila diberikan ni'mat dia bersyukur kemudian yang kedua apabila diberikan ujian dia bersabar kemudian yang ketiga apabila dia melakukan dosa dia istighfar saya tambahkan sedikit tentang masalah apabila jatuh dalam perbuatan dosa ini sudah kita katakan tadi bahwasannya tidak ada seorang pun yang tidak jatuh dalam perbuatan dosa bahkan orang yang bertakwa pun bukanlah orang yang suci untuk memperhatikan orang yang bertakwa itu bukan orang yang suci dari dosa namun orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia jatuh dalam perbuatan dosa dia segera beristighfar itu orang yang bertakwa siapa yang mengatakan seperti itu? Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran Allah katakan ketika menyebutkan bahwasannya syurga itu luasnya bagikan langit dan bumi Allah persiapkan bagi orang yang bertakwa kemudian Allah sebutkan ciri orang yang bertakwa Allah katakan apa? orang yang bertakwa adalah orang yang apabila melakukan perbuatan keji perbuatan dosa segera ingat kepada Allah kemudian beristighfar oleh karena itu tidak boleh kita menghukumi orang atas masa lalunya yang seandainya dulu masa lalunya itu kelam dulu dia sering melakukan perbuatan dosa kemudian dia sudah hijrah sudah bertawabat tidak boleh kita ungkit-ungkit lagi tidak boleh kita ungkit-ungkit lagi karena orang yang bertakwa sekali lagi bukanlah orang yang suci dari dosa tetapi orang yang ketika jatuh dalam perbuatan dosa dia segera beristighfar bertawabat kepada Allah itulah orang yang bertakwa tapi ini dia yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kekurangan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan kita sambung dengan tanya jawab kalau masih ada waktu masih ada waktu Pak dokter baik mungkin nanti lagi itu saja dulu kalau memang ada nanti ini sudah jam berapa itu tidak jelas jam 9 sampai jam berapa berarti kita 9 berapa menit Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh disini ada beberapa pertanyaan yang pertama salah satu bentuk kunci kebahagiaan dunia akhirat adalah rumah tangga yang baik atau berkah dan teman bergaul sahabat yang mengajak ke arah ketaatan dan kebaikan minta nasihatnya agar bisa menjalani rumah tangga yang berkah dan memiliki teman bergaul yang baik taib perhatikan Al-Barakatuh min Allah keberkahan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka apabila kita ingin mendapatkan rumah tangga yang berkah maka tidak ada cara kecuali dengan semua anggota rumah tangga tersebut harus menjalankan perintah Allah meninggalkan larangan Allah itulah dia cara untuk meraih keberkahan makanya sering saya sampaikan di beberapa pengajian seorang suami beserta istrinya dia harus pandang istrinya begitu pun istri itu harus memandang suaminya sebagai partner kehidupan di dalam meraih keriduan Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai seorang suami memandang istrinya itu sebagai pembantu jangan kemudian jangan sampai seorang istri memandang suaminya hanya sebagai pelindungnya saja jangan tetapi sebagai partner dalam kebaikan makanya Nabi AS katakan dalam riwayat Imam Tirmidhi hadis yang suhih dan ini kalau dijalankan sangat romantis apa kata Nabi AS Allah akan menurunkan rahmat kasih sayang serta keberkahan kepada seorang suami yang ketika dia bangun di tengah malam solat tahajud dia juga bangunkan istrinya apabila istrinya tidak mau bangun untuk solat tahajud maka dia memercikkan air di wajah istrinya luar biasa tapi jangan disiram pakai ember dipercikkan saja mungkin tahun pertama pernikahan dipercikkan setelah itu baru disiram baik untuk melihat bagaimana Nabi AS menganjurkan untuk menjadi menjadikan pasangan sebagai partner dalam kebaikan Allah menurunkan rahmat kasih sayang dan keberkahan kepada seorang suami yang bangun solat tahajud dia bangunkan istrinya dia bangunkan istrinya kemudian apa kata Nabi dan semoga Allah menurunkan kasih sayang dan keberkahan kepada seorang istri yang dia bangun di malam hari solat tahajud dia bangunkan suaminya kalau suaminya tidak mau maka dia memercikkan di wajah suaminya ada cara lain yang lebih jitu daripada memercikkan air sang suami ketika misalnya dia bangun solat tahajud kemudian dia bangunkan istrinya istrinya tidak mau cukup dia bisikkan di telinga istrinya kalau seandainya engkau tidak mau bangun saya akan menikah lagi insyaallah pasti akan bangun insyaallah pasti akan bangun kalau istrinya yang bangun kemudian dia bangunkan suaminya tidak mau dia bisikkan saja di telinga suaminya kalau engkau bangun saya izinkan engkau poligami insyaallah bangun subhanallah akan turun keberkahan pada keluarga yang seperti ini itu dia ada pun untuk meraih keberkahan dalam bergaun tentunya dengan cara mencari teman-teman yang salih dan salihah Nabi AS bersabda al mar'u ala dini khalilihi seseorang itu sangat bergantung pada agama dan kesolihan sahabatnya fal yan zur ahadukum man yukhalil oleh karena itu hendaklah setiap kalian melihat dengan siapa dia berteman sudah banyak sejarah bukti sejarah orang-orang yang dahulunya mereka salih akan tetapi mereka keluar dari kesolihan bahkan sampai ada yang murtad gara-gara persahabatan oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran nanti antum bisa lihat dalam surah Al-Furqan Allah menceritakan tentang penyesalan salah seorang manusia nanti pada hari kiamat gara-gara apa gara-gara dia disesatkan oleh sahabatnya dan itu turun ayat tersebut turun kepada salah seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id di zaman Nabi dia sudah bersyahadat masuk Islam tetapi dia punya sahabat namanya Abu Jahal kita kenal siapa Abu Jahal tokoh Quraish apa kata Abu Jahal wahya Uqbah engkau sekarang telah mengikuti agamanya Muhammad dan kita bersahabat sejak kecil tetapi sekarang kita sudah beda pemahaman maka sampai disini persahabatan kita apa kata Uqbah bin Abi Mu'id kalau seandainya gara-gara aku mengikuti ajarannya Muhammad persahabatan kita putus lebih baik saya keluar lagi dari ajarannya Muhammad yang penting persahabatan kita tidak putus maka dia pun kembali murtad gara-gara persahabatan oleh karena itu cari sahabat yang bisa membimbing kita kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya sahabat tersebut justru menjauhkan kita dari agama Allah maka antum ucapkan seperti ucapannya Nabi Khidir kepada Nabi Musa ini adalah akhir dari hubungan antara saya dengan engkau taib Allah apakah keutamaan dari solat duha dan waktu terbaik untuk melaksanakan solat duha solat duha bapak ibu yang tiang hormati para ulama berselisih tentang hukumnya sebagian ulama mengatakan tidak ada yang namanya solat duha ini pendapat sebagian ulama sebagian ulama mengatakan solat duha itu hanya dilakukan oleh Nabi SAW kalau beliau pulang dari safar kalau baru pulang dari safar baru beliau solat duha ini pendapat sebagian ulama sebagian ulama mengatakan solat duha itu hanya bagi orang yang tidak solat tahajud ada pun orang yang solat tahajud maka tidak ada solat duha namun wallahu'alam pendapat yang kuat adalah solat duha itu disunnahkan baik bagi orang yang safar ataupun tidak safar baik bagi orang yang solat tahajud ataupun tidak solat tahajud tetap solat duha itu dianjurkan itu yang pertama kemudian solat duha ini banyak sekali keutamaan diantara keutamaannya yang pertama orang yang solat duha itu pertanda orang tersebut adalah orang yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya nama lain dari solat duha adalah solatul awwabin solat duha itu punya nama lain namanya solatul awwabin apa arti awwabin orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala solatul awwabin yang kedua Nabi alaih solatul assalam mengatakan di dalam tubuh manusia itu terdapat berapa tulang persendian berapa ya para dokter 360 di dalam semua tubuh manusia baik laki-laki maupun wanita ada 360 tulang persendian dalam riwayat imam muslim setiap satu persendian itu harus kita sodakohkan harus kita keluarkan sodakoh untuk satu persendian berarti minimal dalam satu hari kita bersodakoh berapa kali 360 kali siapa yang mampu siapa yang mampu bersodakoh dalam satu hari 360 kali gak ada yang mampu nasib baik jamaah sekalian kata Nabi alaih salatu wassalam kalau antum tidak mampu bersodakoh untuk setiap tulang sendi antum 360 kali dalam satu hari satu malam maka cara untuk membayarnya cukup dua rokaat dari solat duha dua rokaat dari solat duha yang antum melakukan itu untuk membayar hutang sodakoh dari semua tulang persendian yang ada dalam tubuh kita kemudian juga disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasannya orang yang rajin solat duha maka rizikinya akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi masih banyak lagi keutamaan yang lain lalu kapan waktu yang paling afdal melaksanakan solat duha di akhir akhir waktu karena Nabi alaih salatu mengatakan solatul awwabin hina termadul fisal solat duha itu adalah ketika anak unta kepanasan apabila matahari sudah agak tinggi diperkirakan oleh sebagian ulama mungkin 30 menit sebelum azan zuhur itu paling abdon 30 menit atau 40 menit sebelum azan zuhur itu paling abdon untuk melakukan solat duha meskipun boleh melakukan solat duha jam-jam 8 kemudian jam 9 boleh akan tetapi semakin akhir itu semakin afdal mungkin 40 menit atau 80 menit ada pun 15 menit sebelum zuhur apalagi 10 menit sebelum zuhur maka itu jangan jangan dilakukan disana kenapa karena itu waktu terlarang untuk solat ketika matahari tepat berada di atas kepala kita itu waktu yang terlarang itu waktu yang terlarang untuk solat alhamdulillah namun kadangkala saat saya benar-benar sangat terluka saya masih teringat rasa sakit hati itu bahkan sampai beberapa tahun ke depan berarti bukan pemaaf bukan pemaaf kalau sampai seperti ini mohon caranya agar saya tidak hanya dapat maafkan tetapi juga dapat melupakan rasa sakit hati saya sehingga menjadi lebih bahagia di antara sifat para nabi di antara sifat para nabi mereka itu memaafkan kesalahan orang yang mengganggu mereka dengan tanpa tasrib apa arti tasrib tasrib itu tidak lagi memikirkan kesalahan orang itu untuk melihat dalam surah Yusuf ya kita tahu kisah nabi Yusuf beliau dizolimi dianiaya oleh saudara beliau dimasukkan ke dalam sumur kemudian setelah itu gara-gara itu beliau akhirnya dijual sebagai budak kemudian setelah itu dipenjara ketika beliau sudah menjadi seorang menteri kemudian datang saudara-saudara beliau kemudian mengenal nabi Yusuf alaih salam apa kata mereka maafkan kesalahan kami apa kata nabi Yusuf la tasrib alaikumul yaum tidak perlu kalian sebut-sebut lagi saya sudah maafkan itu di antara sifat para nabi maka kalau antum antunna ingin mendapatkan sifat para nabi maka caranya maafkan dan jangan ungkit-ungkit lagi jangan ingat-ingat lagi itu yang pertama itu sifatnya para nabi para rasul yang kedua perlu kita ketahui kesalah atau gangguan yang diberikan oleh orang kepada kita bisa jadi itu disebabkan karena dosa kita karena ingat setiap musibah yang Allah berikan kepada kita setiap musibah yang Allah berikan kepada kita bisa jadi itu betul-betul sebagai ujian bisa jadi itu sebagai teguran atas dosa yang kita lakukan teguran atas dosa yang kita lakukan termasuk ketika orang membicarakan keburukan kita mungkin kita pernah membicarakan keburukan orang mungkin atau mungkin kita dipukul oleh orang mungkin dulu kita pernah memukul anak orang Allah Maha Adil jadi ingat terkadang orang menzolimi kita bisa jadi karena dosa kita sendiri dengan kita mengingat ini Bapak Ibu yang tiang hormati insya Allah akan hilang rasa sakit hati tersebut kemudian berikutnya menyimpan dendam seperti itu pun tidak ada manfaatnya menyimpan dendam seperti itu tidak ada manfaatnya justru hanya akan menyakiti kita saja Nabi AS mengatakan atau dikatakan oleh Aisyah menceritakan tentang Nabi AS dalam riwayat Bukhari Nabi AS tidak pernah melakukan balas dendam kalau pribadi beliau yang diganggu tidak pernah beliau melakukan pembalasan kalau agama Allah yang dilecehkan baru beliau melakukan pembalasan tapi kalau pribadi beliau beliau tidak pernah dan siapa kita jika dibandingkan dengan Nabi AS dan kita juga tidak pantas membandingkan diri kita dengan beliau lalu kenapa kita harus sakit hati kalau seandainya pribadi kita yang digangguh yang luar biasa sekali ada salah seorang raja namanya Umar bin Abdul Aziz seorang raja sekaligus ulama untuk melihat bagaimana pemaafnya dia suatu malam raja ini dia keluar bersama salah seorang apa namanya ajudannya dia kemudian karena malam pada saat itu tidak ada listrik masih gelap dia masuk ke dalam masjid ketika dia masuk ke dalam masjid tersebut dia tidak tahu ternyata di masjid itu ada seseorang yang sedang tidur saking gelapnya maka dia tidak sengaja ketika dia jalan dia menendang kaki orang yang tidur itu kaki orang yang tidur itu dia tendang dia tidak lihat akhirnya orang yang tidur itu pun langsung bangun sambil mengatakan amajnunun anta apakah engkau gila apakah engkau gila dia mengatakan tidak ajudannya ingin memukul orang tersebut kenapa ini seorang raja berani-beraninya dia mengatakan kepada seorang raja apakah engkau gila ajudannya ingin memukul orang tersebut apakah raja tersebut Umar bin Abdul Aziz jangan jangan pukul dia ajudannya mengatakan wai raja apakah antum tidak dengar dia mengatakan apakah engkau gila Umar bin Abdul Aziz mengatakan saya dengar dia hanya bertanya apakah engkau gila dan saya sudah jawab tidak saya tidak gila selesai masalah luar biasa jadi kalau ingin memaafkan harus total maafkan dengan ucapan dan juga maafkan dengan hati Wallahu ta'ala bagaimana pandangan Islam terhadap istri yang menjadi tulang punggung keluarga di saat sang suami dalam keadaan yang memang benar-benar belum dapat mencari napkah diperhatikan dalam Islam hukum asalnya mencari napkah itu suami makanya seorang suami itu dalam Islam dikatakan pemimpin dan apa sebabnya antum kembali nanti ke dalam surat An-Nisa Allah katakan Laki-laki itu pemimpin atas istri mereka kenapa karena Allah melebihkan mereka di atas para wanita dan karena mereka memberikan napkah kepada para wanita itu sebabnya laki-laki sebagai pemimpin itu hukum asalnya dalam Islam lalu apakah boleh seorang wanita dia yang keluar mencari napkah dikatakan oleh para ulama boleh apabila kondisinya memang darurat seperti tidak ada yang memberikan napkah kepada dia karena suaminya mungkin kena sakit seperti sakit stroke gak bisa suaminya keluar kerja maka boleh istrinya yang keluar untuk bekerja tetapi dengan syarat pekerjaannya tersebut adalah pekerjaan yang tidak menjadikan dia apa namanya menanggalkan hijabnya jilbabnya dan seterusnya boleh kalau memang kondisinya sangat-sangat mendesak tidak ada yang memberikan napkah kepada dia itu disebutkan oleh para ulama kita dan dalil tentang bolehnya tersebut adalah kisah Nabi Musa ketika beliau melarikan diri dari negeri Mesir gara-gara membunuh seseorang di Mesir beliau melarikan diri dan saat beliau sampai di Madian Nabi Musa sampai di kota Madian beliau duduk tidak jauh dari sebuah sumur dimana di sumur itu banyak laki-laki yang membawa binatang ternak mereka untuk minum dari air sumur itu dan beliau melihat dua orang wanita membawa hewan ternak mereka maka Nabi Musa pun datang menghampiri dua wanita tersebut kemudian membantu mereka untuk memberikan minum kepada hewan ternaknya lalu Nabi Musa bertanya kenapa kalian yang keluar untuk memberikan minum kepada ternak kalian kenapa bukan laki-laki keluarga kalian yang laki-laki apa jawaban kedua wanita itu kami hanya memiliki seorang bapak dan bapak kami sudah sangat tua renta maka ini menjadi dalil apabila seorang wanita tidak ada yang memberikan napkah kepada dia maka dia boleh keluar untuk mencari pekerjaan mohon saran bagaimana menghadapi perilaku teman dalam satu lingkungan tempat kerja yang kadang menyebalkan ujian untuk bersabar dan sudah kita katakan tadi terkadang sikap menyebalkannya itu bisa jadi karena dosa kita karena kita ini selalu memandang diri kita sempurna tidak ada dosa jadi bisa jadi itu karena dosa kita Allah Ta'ala bagaimana sikap kita sebagai istri bila suami bermalas-malasan solat berjamaah di masjid tapi ini musibah ini anda perhatikan laki-laki itu harus menjadi laki-laki yang salih bukan salihah anda perhatikan laki-laki itu harus jadi laki-laki yang salih bukan salihah wanita wanita itu lebih efdol dia salat di rumah lebih afdal bahkan difatuakan oleh para ulamak kita seorang wanita pergi ke masjidil haram pergi ke Mekah dan pergi ke Madinah satu kali salat di masjidil haram sama seperti 100 ribu kali salat di masjid yang lain satu kali salat di masjid Nabawi sama seperti seribu kali salat di masjid yang lain tetap wanita yang ada di Mekah lebih baik dia salat di rumah daripada dia salat di Masjid Al-Haram. Ini fatwa para ulama. Kenapa? Mana dalilnya? Hadis sahih yang dilihatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Dari seorang wanita yang bernama Ummu As-Sa'id As-Sa'idiyah. Wanita tersebut berkata, Ya Rasulullah, saya ini senang sekali salat berjamaah bersama antum di Masjid Nabawi. Senang sekali. Kata Nabi AS, saya tahu engkau itu senang menjadi makmum saya di Masjid Nabawi. Tetapi rumahmu lebih baik bagimu daripada masjidku ini. Jadi wanita lebih abdol salat di rumah. Ada pun laki-laki pendapat yang kuat bagi laki-laki, pendapat yang kuat salat berjamaah itu hukumnya wajib. Jadi yang salat di rumah itu wanita, bukan laki-laki. Jadi saya katakan, wanita kalau salat di rumah itu wanita salihah. Kalau laki-laki, harus jadi laki-laki salih, bukan laki-laki yang salihah. Jadi harus didorong. Kalau bisa, anti sebagai istri harus lebih logo. Katakan kepada suami anti, sebagaimana yang kita katakan tadi. Kalau engkau sudah rajin salat berjamaah, ya boleh sudah poligami. Katakan seperti itu. Kalau anti mau. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Apakah salat subuh tanpa membaca doa kunut diperbolehkan bagaimana dasarnya? Masalah kunut di waktu subuh ini diperselisihkan oleh para ulema. Diperselisihkan oleh para ulema madhab. Al-Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Beliau memandang kunut subuh itu hukumnya sunnah. Beliau memandang kunut subuh hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis yang mengatakan Nabi selalu kunut di waktu subuh sampai beliau meninggal dunia. Maka ini hadis yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya kunut subuh itu hukumnya sunnah. Namun ulama-ulama dari madhab yang lain mengatakan bahwasannya kunut subuh itu tidak sunnah. Seperti dalam madhab hambali, dalam madhab maliki, mengatakan bahwasannya kunut subuh itu tidak sunnah. Apa dalil mereka? Dalil mereka yang pertama, hadis yang dijadikan pegangan itu tidak suhih. Hadis yang mengatakan Nabi senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia itu tidak suhih. Itu kata mereka. Tidak suhih. Kemudian yang kedua, yaitu sebuah riwayat dari seorang sahabat Nabi AS yang ditanya oleh anaknya. Apa kata anak sahabat tersebut? Ya abadi, wahai bapakku. Sallayta khalfa Rasulullah wa khalfa Abi Bakrin wa khalfa Umar akanu yaknutuna fil fajri, wahai bapak. Dahulu engkau pernah menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Engkau pernah menjadi makmumnya Abu Bakar. Engkau pernah menjadi makmumnya Umar. Apakah mereka kunut di waktu subuh? Kata sahabat yang ditanya oleh anaknya tersebut, ayibunayya muhdath. Itu adalah perkara baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi AS. Jadi ini masalah khilap di kalangan para ulema. Dan dalam masalah ini kita berlapang dada. Kita berlapang dada. Ya meskipun saya pribadi memandang bahwasannya tidak ada kunut subuh. Saya pribadi. Namun kita berlapang dada. Kalau seandainya ada yang melakukan kunut subuh, maka kita tidak bisa mengatakan dia sesat, menyimpang. Tidak bisa. Ini masalah yang para ulema khilap di dalamnya. Dan ini masalah puruk. Masalah cabang di dalam Islam. Kita hanya menyampaikan saja. Saya pribadi memandang bahwasannya pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Tidak ada yang namanya kunut subuh. Karena secara dalil tentang hadis yang mengatakan Nabi senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Hadisnya tidak sahih. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim dan yang lainnya. Apakah benar wanita yang paling banyak sebagai penghuni neraka? Mengapa demikian? Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Wanita adalah penduduk neraka yang paling banyak. Namun perlu diketahui, wanita juga penduduk syurga yang paling banyak. Kenapa bisa demikian? Karena memang jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Sampai nanti di antara tanda kiamat, di antara tanda kiamat nanti, pada ketika hari kiamat sudah dekat, satu laki-laki itu berbanding dalam sebagian riwayat, berbanding dengan 70 wanita. Satu laki-laki itu berbanding dengan 70 wanita. Karena itu kasihan. Kalau seandainya jumlah wanita itu lebih banyak daripada laki-laki, yang sudah bersuami harus memberikan izin kepada suaminya. Untuk apa namanya? Menyelamatkan wanita lain. Yang tidak... Itu betul. Nabi SAW katakan, Saya melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Ada salah seorang wanita berdiri bertanya, Ya Rasulullah, Bima, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Yaqfurnah, karena mereka ingkar. Wanita tersebut mengatakan, Yaqfurnah, Apakah mereka ingkar kepada Allah? La, tidak. Bal yakfurnal ashir, Wayuktirna shikata. Yang menyebabkan mereka sebagai penduduk neraka yang paling banyak, karena mereka ingkar kepada kebaikan suami. Dan mereka sering sekali mengeluh. Dalam sebagian riwayat, Nabi SAW katakan, Seandainya kalian, Wai para suami, berbuat baik kepada mereka satu tahun. Kemudian kalian melakukan satu kesalahan kepada mereka. Kebaikan kalian satu tahun. Kesalahan hanya satu. Mereka akan mengatakan, Mereka tidak akan segan-segan mengatakan, Engkau tidak pernah berbuat baik. Gara-gara satu kesalahan itu. Itu penyebabnya. Jadi sering saya katakan, Kepada para wanita, Kajian muslimah, Saya sering katakan, Kalau seandainya ada tetangga anti yang datang, Wahai para muslimah, Ada tetangga anti datang memberikan hadiah kepada anti. Hadiah makanan. Anti akan katakan apa? Terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan. Padahal tetangga anti hanya memberikan makanan sedikit, Kemudian itu pun satu kali satu bulan. Kenapa anti tidak bisa mengatakan itu kepada suami anti, Yang setiap hari memberikan nafkah kepada anti. Suami anti lebih berhak untuk menerima ucapan terima kasih. Ucapan, Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada engkau. Suami anti lebih berhak. Tetapi sekali lagi, Wanita juga adalah penduduk syurga yang paling banyak. Mana dalilnya? Dikatakan oleh Nabi alaih salatu wassalam, Setiap penduduk syurga, Yang masuk ke dalam syurga, Ketika baru pertama kali masuk ke dalam syurga, Setiap laki-laki penduduk syurga, Akan diberikan dua istri. Akan diberikan dua istri. Setelah itu, Ada yang diberikan sampai 70 istri. Dikatakan oleh para ulama, Yang dua istri pertama itu adalah dari kalangan wanita dunia yang masuk syurga. Ada pun 70 istri itu dari kalangan bidadari syurganya. Jelas? Jadi wanita penduduk syurga itu ada dua. Ada wanita dunia yang masuk syurga, Ada wanita bidadari yang memang Allah ciptakan untuk syurga. Dan setiap laki-laki yang masuk syurga, Akan diberikan hadiah pertama oleh Allah, Dua istri. Oleh karena itu, Ada sebagian ustaz mengatakan, Nanti insya Allah saya poligami dalam syurga, Ketika beliau ditanya, Antum gak poligami, Dia katakan, Saya gak berani, Nanti saja sudah dalam syurga insya Allah. Karena dalam syurga tetap akan ada poligami, Tetap. Wallahu ta'ala, Masih ada waktu pak. Apakah ibu bisa meninggalkan warisan? Jelas. Seorang ibu yang meninggal dunia, Maka jelas, Harta yang ia tinggalkan, Itu menjadi warisan. Siapa yang mendapatkan warisan? Anak-anaknya. Begitu pula suaminya. Jadi seorang wanita yang meninggal dunia, Kalau dia punya suami, Dan dia punya anak-anak, Maka harta warisatnya dibagi oleh suaminya, Dan dibagi juga oleh anak-anaknya. Suaminya mendapatkan seperempat. Suaminya mendapatkan seperempat. Kecuali kalau dia tidak punya anak keturunan, Suaminya mendapatkan setengah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Dan kalian, wahai para suami, Mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri kalian, Kalau istri kalian tidak punya anak. Tetapi kalau punya anak, Maka suaminya mendapatkan seperempat. Ada pun anak-anaknya berapa bagiannya. Kalau seandainya dia punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, Maka bagian anak laki-laki, Dua kali lipat dibandingkan bagian anak perempuan. Dan ini ada pembagiannya dalam ilmu warisan. Yang jelas, Seorang ibu yang meninggal dunia, Tentu hartanya dibagi secara warisan. Dalam hadis dijelaskan, Islam akan terbagi 73 dan satu yang selamat. Apakah Islam liberal dan Islam nusantara bagian dari 73 ini? Jelas. Saya tidak ragu-ragu katakan seperti itu. Jelas. Islam nusantara ini bukanlah Islam yang benar. Tidak ada yang namanya Islam nusantara. Islam ini Allah katakan apa? Rahmatan lil'alamin. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Ada pun Islam nusantara ingin memisahkan diri. Yang mengatakan bahwasannya Pancasila lebih mulia daripada Al-Quran. Siapa yang ridho dengan ucapan seperti ini? Pancasila lebih mulia daripada Al-Quran. Yang mengatakan bahwasannya suara kidung lebih baik terdengar daripada suara adhan. Kemudian tusuk kunde lebih baik daripada jilbak wanita. Siapa yang ridho dengan ucapan seperti ini? Ditambah lagi mengatakan. Ya mohon maaf. Presiden pertama lebih berjasa daripada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Faya subhanallah. Dahulu para pahlawan kita. Sehingga kita bisa merdeka dengan izin Allah. Mereka berperang melawan penjajah dengan memekikkan apa? Allahu Akbar. Mereka tidak akan kenal ucapan Allahu Akbar. Kalau bukan karena Nabi alaihi wa sallatu wa sallam. Jadi ini Islam nusantara. Islam yang ingin merubah. Islam yang sebenarnya. Untuk mengikuti ajaran-ajaran yang tidak ada asal-usulnya dari Islam yang sebenarnya. Jadi Islam liberal. Saya tidak ragu-ragu mengatakan Islam liberal itu bagian daripada yang 73. Bahkan itu bukan Islam. Pada hakikatnya itu bukan Islam. Siapa yang ingin membantah firman Allah yang mengatakan. Hanya Islam agama yang diterima oleh Allah. Allah lebih tekankan lagi dalam ayat yang lain. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya. Dan dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Ayatnya jelas mengatakan hanya Islam yang diterima oleh Allah. Tiba-tiba mereka katakan bahwasannya semua agama benar. Sebagaimana semua banyak jalan menuju Roma. Begitu pula banyak jalan menuju syurga kata mereka. Jangan samakan Roma patikan dengan syurga. Jangan samakan. Jadi Islam liberal, Islam nusantara ini bukan bagian dari Islam yang sebenarnya. Apabila salah satu keluarga meninggal dunia. Apakah boleh kita mendoakan dengan cara maupun tahlilan dan apakah dibenarkan. Kita harus sampaikan. Ulama' madhab yang empat. Ulama' madhab yang empat dan yang paling keras dalam masalah ini adalah madhab syafi'i. Anda bisa lihat dalam kitab madhab syafi'i. Bahwasannya tidak ada yang namanya kenduri arwah atau mohon maaf, tahlilan setelah kematian itu. Ini pendapat imam madhab yang empat. Saya tidak tahu yang mengatakan ada. Saya tidak tahu dari madhab mana diambilnya. Tapi kalau antum merujuk kepada madhab yang empat tidak ada. Antum bisa cek di dalam sebuah kitab madhab. Madhab Hanapi, imam Abu Hanifah, madhab Maliki, imam Malik bin Anaz, Madhab Syafi'i imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Madhab Hanbali imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i sebutkan dalam kitab al-Um. Imam Syafi'i sebutkan dalam kitab al-Um. Wa'aqrahul ma'tam. Wahu'ajitima'u ba'dal ma'ut wa'in lam yakun fihi tu'am. Dan saya membenci kumpul-kumpul setelah kematian meskipun tidak ada makanan. Meskipun tidak ada makanannya. Sekedar kumpul-kumpul. Saya benci kata Imam Syafi'i. Bahkan ini dipatwakan oleh salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. As-Syaih Ahmad Zaini Dahlan. Saya rasa Antum pernah dengar nama beliau. Beliau adalah Mubti Mekah pada saat itu. Dan beliau bermadhab Syafi'i. Beliau katakan, Antum bisa lihat, cek dalam kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin ini banyak dikaji di pesantren-pesantren. Dalam kitab itu, dikatakan oleh penulisnya, dan telah berpatwa Mubti Syafi'i, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengatakan bahwasannya, makan-makan setelah acara kematian, itu adalah sebuah perbuatan baru yang berpahala orang yang mengingkarinya. Berpahala orang yang mengingkarinya, itu kata beliau. Akan dapat pahala orang yang mengingkarinya. Ini patwa dari Mubti Madhab Syafi'i yang bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemimpin Muhammadiyah, bukan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini Mubti Mekah, dan beliau bermadhab Syafi'i. Bisa Antum melihat, di dalam kitab I'anatul Talibin, ini banyak dikaji di dalam, di pesantren-pesantren khususnya di Indonesia. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Kunci kebahagiaan salah satunya, apabila ditimpa musibah harus bersabar. Pertanyaan, bagaimana bentuk sabar ketika dihadapkan pada keadaan lebih besar? Pasak daripada tiang. Cara bersabar adalah tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Merasa kona'ah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Antum perhatikan. Imam Syafi'i pernah beliau mengatakan, Iza anta dhuqalbin qanuin, fa'anta wal maliku sawau. Apabila engkau memiliki hati yang kona'ah, yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau dan raja sama tingkatannya. Karena orang yang miskin itu, kata Nabi AS, orang yang miskin bukanlah orang yang tidak punya harta. Sebagaimana orang yang kaya bukanlah orang yang banyak harta. Tetapi orang yang kaya itu adalah kaya hati. Dan orang yang miskin adalah miskin hati. Ada orang yang sudah banyak dia punya harta, akan tapi tidak pernah merasa cukup terus mengejar-ngejar harta bagikan budak. Sedangkan ada orang dia makannya seadanya akan, tapi dia merasa bersyukur, dia merasa cukup, itulah orang yang kaya yang sebenarnya. Makanya ada perkataan orang, ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan tidak sekedar ucapan saja. Dia katakan, hidup rumah tangga yang baik itu adalah satu piring berdua. Ini luar biasa memang. Kalau seperti itu. Kata Nabi AS dalam riwayat Imam Tirmidhi dengan sanat yang sahih. Siapa yang di pagi hari sehat fisiknya. Mohon maaf. Siapa yang di pagi hari tenang hatinya. Dia tidak ketakutan. Tidak dikejar-kejar sama rentenir. Tenang hatinya. Dan dia hanya punya makanan untuk hari itu saja. Besoknya dia tidak tahu. Hari itu saja. Maka seolah-olah dia menggenggam dunia dan seisinya. Dia adalah raja yang sebenarnya. Dia adalah raja yang sebenarnya. Allah Ta'ala ala wa'ala. Antum tidak terlambat masuk ini. Tinggal dua ya. Tidak apa-apa ya. Bagaimana cara menghindari dosa yang sama. Saya sering terjebak dalam satu dosa yang sama. Saya sering menangis, menyesal. Setelah melakukan. Bahkan saya sering membenahi diri sendiri. Tapi terus terjatuh. Jadi perhatikan. Di antara cara yang paling jitu untuk meninggalkan dosa. Ada tiga. Yang pertama, kita ingat bahwasannya kita tidak bisa berbuat dosa kecuali dengan ni'mat Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita bisa berbuat dosa kecuali dengan menggunakan ni'mat Allah. Kita berbuat dosa dengan badan. Badan ini dari siapa datangnya? Allah. Misalnya kita membeli barang yang haram dengan harta. Harta itu dari siapa datangnya? Allah. Apakah kita tidak malu menggunakan ni'mat Allah untuk berbuat dosa kepada Allah? Itu yang pertama. Kita ingat yang kita gunakan untuk melakukan dosa itu ni'mat Allah. Yang kedua, kita ingat ketika kita berbuat dosa, pandangan Allah tidak pernah luput dari kita. Kalau seandainya sekarang Antum sebagai karyawan, Pak Direktur terus melihat misalnya. Antum akan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan di rumah sakit ini. Kenapa? Karena Pak Direktur terus melihat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai dari apa yang kita lakukan. Makanya salah seorang imam yang bernama Abdullah ibn al-Mubarroh. Beliau pernah ditanya oleh seorang pemuda, wahai imam. Saya ini seorang pemuda dan saya sering jatuh dalam perbuatan dosa. Berikan saya solusi. Kata beliau, tidak apa-apa engkau melakukan dosa. Lakukan saja. Kalau engkau ingin berbuat dosa, lakukan saja. Tetapi dengan satu syarat. Cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Kalau engkau ingin melakukan dosa, cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Kata dia, tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Kalau begitu, jangan berbuat dosa. Jadi kita selalu dihawasi oleh Allah. Kemudian yang terakhir. Ingat, bisa jadi Allah mencabut nyawa kita ketika berbuat dosa itu. Al-Imam ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Da'u wa al-Da'u wa alhamdulillah, kitab ini sudah diterjemahkan. Beliau menyebutkan banyak kisah orang-orang yang ketika sakratul maut, mereka berada di atas dosa. Ada seorang, kata beliau. Semasa hidupnya dia selalu bermain catur. Menurut madhab syafi'i, bermain catur itu hukumnya makruh. Kecuali kalau menjadikan orang terlambat sholat menjadi haram, kata beliau. Ini madhab syafi'i. Anda bisa cek dalam kitab al-Um. Tulisannya Imam Syafi'i. Kata beliau, dan saya membenci bermain catur, kecuali kalau seandainya melalaikan dari sholat, maka dia jadi haram. Atau ditambah dengan taruhan. Di antara taruhannya, sebagian kita lihat itu menggantungkan bateri di telinga. Ini haram jadinya. Kata Imam Nukayyim, ada orang sering bermain catur, semasa hidupnya. Ketika dia sakratul maut, ditalkinkan la ila Allah. Ya fulan kulla ila Allah. Apa yang dia ucapkan? Syakh, galaptuka. Rajamu sekakster, katanya. Sampai dia meninggal dunia, subhanallah. Ada juga orang sibuk berbisnis. Sebagai catatan, berbisnis itu tidak terlarang. Tetapi kalau sibuk berbisnis sampai lupa dengan Allah, itu yang dilarang. Al-hakumut takathur hatta zur tumul makabir. Dia sibuk berbisnis, dia jual tanah. Tanah, ini tanah itu. Ketika dia meninggal, ketika dia sakratul maut, ditalkinkan la ila Allah. Apa kata dia? Kita atu ardi bikadha wa kita atu ardi bikadha. Tanahku yang itu harganya sekian, tanahku yang itu harganya sekian. Ketika sakratul maut. Tidak bisa terucap la ila Allah. Padahal Nabi mengatakan, Siapa yang akhir ucapannya la ila Allah, maka dia ada jaminan masuk syurga. Kalau ucapan terakhir yang kita ucapkan la ila Allah, ada jaminan masuk syurga. Namun orang ini yang keluar dari ucapannya, sekak, seter. Gimana coba? Apa yang akan dia ucapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala ala wa'ala. Yang terakhir, apakah termasuk tersyabuh pergi liburan tanggal 1 Januari? Karena memang tidak kita gajian tanggal 1 tanpa ada niat merayakannya. Tidak. Kalau memang hanya itu waktunya, maka tidak mengapa. Kalau memang hanya itu waktunya, maka tidak mengapa. Yang dikatakan tersyabuh menyerupai orang-orang kufar adalah kalau ada niat. Niat menyerupai mereka, sengaja memang memilih itu, sengaja. Padahal masih banyak waktu-waktu yang lain, tetapi sengaja memang memilih itu. Ini yang dilarang oleh sebagian ulama, diantara Syekhul Islam ibn Uthemiah dalam majumuk fatawa. Akan tetapi kalau hanya itu waktu yang ada, kemudian dia ingin liburan bersama keluarga, maka dibolehkan. Dan saya tambahkan sedikit, antum juga jangan habiskan waktu untuk bekerja. Berikan waktu untuk keluarga. Ada salah seorang teman dari Surabaya, seorang laki-laki, dia sibuk bekerja. Hampir. Betul, untuk istrinya, untuk anak-anaknya dia bekerja. Akan tetapi waktunya bersama keluarga dirampas oleh pekerjaannya. Sampai suatu ketika istrinya mengatakan, Wai suamiku, ya engkau sudah berbuat baik kepada kami. Napkah yang engkau berikan sudah lebih dari cukup. Akan tetapi berikan waktu kepada kami, ajaklah kami liburan. Ajak kami liburan. Kata dia, dia begitu tersentuh dengan ucapan istrinya ini, engkau sudah terlalu banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Kata dia, baiklah kalau begitu. InsyaAllah kita akan pergi liburan pada hari ini, ditentukan harinya. Subhanallah, pada hari yang sudah ditentukan ketika dia memandikan mobilnya, dia sudah janjikan kepada istrinya, dia janjikan kepada anak-anaknya bahwasannya, hari ini kita akan pergi liburan. Ketika dia memandikan mobilnya, tiba-tiba dia jatuh. Jadi dia siram mobilnya, tiba-tiba dia jatuh. Jatuh meninggal dunia. Maka anaknya berlari, kemudian membangunkan dia. Dia katakan, Wai Bapak, engkau sudah janji mengajak kami liburan, dan seterusnya. Jadi, antum jangan habiskan waktu di tempat kerja. Jadi, habiskan, sisihkan waktu untuk keluarga juga. Ini dia yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata yang benar, maka itu datangnya dari Allah SWT. Dan apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.